Hi, how are you? Nggak usah, Nggak usah Hi, hi, hi Jangan ngomong Inggris Iya, Inggris Bahasa Indonesia juga Oh, Indonesia, you can ngomong Indonesia Oh, very good Hi, apa kabar, Nih? Apa kabarnya? Baik, saya baik Terima kasih Iya, terima kasih Dengan siapa? Namanya Dita Dita And you? Namanya Dae-hee Dae-hee, orang Korea Oh, Dae-hee Dae-hee, oke Oke, oke Susah Good name Terima kasih Gimana? Dita Tinggal di mana? Apa di sini, Bu? Di Pasir Munjur Oh, ini Face-nya Korea Iya Pencinta Korea Iya Bahasa Korea-nya juga Sangat bagus Girlfriend? Adi-adei Oh, adi-adei Oh, adi-adei Besti? Besti Besti, Bu Muzang Iya Deki Berkunjung ke sini Main Atau ada yang mau Dilihat-lihat di sini? Lihat-lihat di sini Oh, lihat-lihat di sini Video, YouTube video Oh, YouTube video, oke Sayang, merasa bahagia sekali Kedatangan Deki ke sini Ini merupakan Bagi saya Ini merupakan kali pertama ya Kedatangan untuk kamu Di sini Main dari Korea atau gimana? Atau tetap di sini? Ini Yuki baru Yuki-baru 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 Ayo lu Dia mau Sebenarnya pengen coba mulai business di sini Oke Vacation-nya dan Dan pengen bikin video juga Oh, gitu Selain main juga Oh, selain gunan Oh, iya-iya Berarti Dita lancar ya? Lumayan Lumayan bisa ya Otodidak atau dari ini? Nah, ini Bu Eli Sinilah dikenalkan dulu Deki Ini dengan ibu guru di sini Dan juga Wakil kepala di sini Namanya Bu Eli Senang ketemu dengan Anda Anyung Hasil ya? Aku bisa segitu-gitunya Oh, segitu-gitunya Anyung Hasil Iya Ayo, jauh mah Bisa jawab lagi Kincang Balu-balu lagi Oh, mau Kira-kira kita makan kincang Tapi sudah bisa pasang Indonesia? Ya, tapi sedikit Gak lancar Gak lancar Gak lancar Sudah lama di Indonesia? Hampir sebulan Setahun Oh, setahun? Oh, gitu Setahun Stay di mana? Di dekat Lepok 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 Sendiri di sini? Ya, sendiri Oh, sendiri Orang tua di Korea Orang tua di Korea Ya, orang tua di Korea Kalau adiknya di Jepang Oh, murid-muridnya Setelah lulus Kemana? Ke perajaran 4A Oton Kalau sudah lulus dari sini Biasanya kebanyakan murid itu Maksudnya kemana? Diterusinnya Oh, meneruskan selalu lulus dari sini Jadi, murid-murid di sini Kebanyakan itu Mereka itu bekerja Ya Karena kita juga support begini Ketika mereka kelas 12 Dihimbau Kita menghimbau mereka untuk melanjutkan kuliah Tapi ketika mereka berbenturan dengan keterbatasan biaya Keluarganya biayanya terbatas Maka kita juga memberikan support ke mereka Silahkan bekerja dulu Tapi jangan lupa Setelah bekerja Nanti melanjutkan kuliah Dan itu banyak Yang seperti itu Sekarang ada yang kuliah di luar part-time ya Kerjanya part-time Kemudian dia kuliah Ada juga yang banyak Sudah banyak alumni-alumni yang Bu, aku sudah kuliah Bu, aku sudah kuliah Alhamdulillah Jadi mereka bekerja juga kuliah Pada akhirnya gitu Karena mereka cari biaya dulu Teman-temannya Dita banyak di Ruwala Oh, ini alumni ya? Apa alumni juga ini dulu? Dulu Dita MPK ya Dia aktif banget Oh, Tia Aktif ya dia di organisasi Good, good Good student Oh, Tia Iya Ya, aku sudah Beneran 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 Serius Kalau kamu merasa sesuatu, itu baik Ya, ya 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 kan tapi belajaran Islam kan jadi sangat unik jadi tanya banget penasaran banget iya iqwa muka gitu Islam ku ada kan ada PAI pendidikan agama Islam kalau mereka lulus masuknya ke UIN jurusan kuliahnya UIN itu Universitas Islam kalau saya bukan orang Islam jadi kalau saya tidak bisa masuk sama UIN sudah ada jurusan umum ada kedokterannya ada bisa masuk tapi ya kebanyakan memang diulang itu tapi tidak membutuhkan kemungkinan Dehi kalau memang mau ulama di Indonesia ya bisa juga keman khususnya yang keagamaan itu lebih menjurus ke situ ke UIN tapi untuk jurusan yang lain juga bisa karena sekarang UIN sudah ada jurusan yang umum untuk menjurus ke-9 dan mereka menjurus ke-9 dan mereka menggantung ke-9 dan mereka menjurus ke-9 dan mereka menjurus ke-9 dan mereka menjurus ke-9 dan mereka menjurus ke-9 itu yang terlalu banyak banget sih wih, kok di tadi? di sini banget di internet, urlain ada temen online jadi online, tapi dia udah disini? belum, pastinya masih di Korea oh jadi dateng nih karena dia kayaknya iya, di pusat aja, keliling Indonesia salah satu daya tariknya ini bagus sih perancara sendiri tapi lancar kalau koreanya ini bahasa Indonesianya siapa yang ngajarin? dia juga tuh, dia langsung, oh sorry pelan-pelan ya berarti bisa dikembangkan lulusan kita kan banyak juga yang kerja tuh disini pabrik-pabrik itu banyak juga dari Korea nah kalau itu bisa kita factory ah, ke baju jadi bisa dikembangkan bahasa Korea Dita misalnya komunitas, Dita bikin komunitas nih sama anak-anak adek-ade kelas itu terus bekal mereka juga ketika mereka nanti akan itu akan bekerja contohnya ada IPA saya saja dia bekerja di pabrik Korea oh iya dia sekarang sudah memegang 5 perusahaan yang ada di Indonesia ini beliau jalan-jalan terus kalau sudah dipercaya seperti itu asal bahasa Korea bisa sedikit-sedikit kemudian yang kedua bahasa Inggrisnya iya makanya itulah kita bisa pengembangan disitu nanti untuk kami iya something extra yang lain kita bikin komunitas ya Buka Teo komunitas bahasa Korea minimal ketika mereka bekerja dengan mengerti bahasa Korea kan bisa menunjang iya begitu kemarin udah kesini tapi kemarin tuh mas kesini tuh jam 4 ya kelas udah selesai iya sekarang juga udah selesai sekarang juga udah selesai udah selesai kan kita ujian ujian karena kita ujian jangan suka tapi tapi nggak ngga iya ditunggu dari tadi ini Inggrisnya bisa lah sih? bisa bisa ditunggu dari tadi sebetulnya soalnya janjian sama padanya kan jam 1 jadi kita yaudah jam 1 aja ketenya Apa sih ini? Faktion Pengen tau, jadi adanya agamanya Islam kan? Ujian Ujiannya... Sama apa? Ada, dia ngomong bencana Ujiannya... Hesori Kenapa sih? Ujian, contohnya sama Allah, ini kamu ya Ujian, ngajak ngomong Ujian Memang, Bu Muja Ini guru, ya? Ujian Ujian Apa sih kalau guru bahasa? Ujian 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 Kebetulan kemarin pas kesini Pas udah selesai ketemu sama Pak Ade Jadi Pak Ade nawarin, mau nggak ke sekolah sama anak-anak gitu Kalau dia kan disini... Sekarang mau bikin usaha yang berhubungan sama pendidikan juga Jadi kalau buat dia kesempatan yang bagus gitu, jadi bisa tahu kalau di sekolah itu kayak gimana Belajarannya kayak gimana-gimana, buat nama-nama, ketahuan dia juga Jadi mau didirikan sekolah juga? Bukan sekolah, lebih kayak kelas Kalo mau kelas bahasa Korea, soalnya kan disini banyak perusahaan Korea tuh Jadi banyak juga lulusan man, lulusan sedelajatnya SMA gitu ya Itu banyak yang pada akhirnya keusahaan juga, ke pabrik Jadi mau berdikari sendiri ya Jadi pangsa pasannya sudah jelas gitu Pangsa pasannya sudah jelas Anak-anak itu pasti mau kelas Korea Ini udah tren, memang mereka suka ya Oh, bagi anak saya juga... Anyong Anyong apa sih artinya? Anyong ini kayak... Halo... Kalo saya cinta kamu? Saranghae Oh, saranghae Oke deh, saranghae Tapi cantillah Papa? Tapi cantelle ya Mak, ya Sudah ini cucu aku Ini cucu aku Tidak, tidak, tidak Tidak, tidak, tidak Tidak, tidak, tidak Tidak, tidak, tidak Tapi kelihatannya, Muta Aku, terima kasih Tidak, sama-sama Kok Nuna, Nuna, Nuna Saya kirangi dia Tiga puluh tahun Eh, tidak perlu tahu Tidak, tidak perlu tahu Almi, itu berapa umur saya? Kalau kelihatannya, Muta dari 4 tahun, sayang Lebih muda ya, saya 28 tahun Tapi 26 tahun, 25 tahun Udah, 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 Udah Ayah, Udah, 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 Udah Mau Indonesia enggak sih? Terima kasih sudah membuat kita Terima kasih, Udah, Udah Udah, Udah Kalau agama, ya tentang Religi, gitu ya Kelajaran-kelajaran agama yang banyak kita Kita, apa namanya Lebih tekankan di sini Pelajaran agama Kalau di umum, biasanya kan Cuma pendidikan agama Islam Di dalamnya sudah ada Fikir, tidak ahlak Kemudian bahasa, ahlak, sejarah Dan semua itu Tapi kalau di mana ini Untuk pelajaran-pelajaran agama itu Itu dipisahkan Fikir, apalagi untuk Jurusan agama ada usul Fikirnya Ada tafsir Ada apa itu namanya Akidahnya, ada ahlaknya Itu dipisahkan semua Jadi ketika mereka Keluar ini, mereka memang Kutubat itu menguasai tentang Ilmu-ilmu agama Makanya nanti ketika keluar Mereka sudah penjulusannya langsung Kalau memang ilmunya maunya Maksudnya berarti Ke UIN itu tadi Universitas Islam Indonesia Negeri Jadi sekarang mereka yang bisa Bahasa Arab Mereka bisa bahasa Arab Bahasa Inggris juga dipelajari Kisah umum? Ada yang bisa Ada yang beberapa Karena mereka juga harus lebih Apa namanya Spesialis ya Mempelajari Di sini juga Ada apa namanya Komunitas Atau Eskul Arabi Club Jadi mereka Lebih banyak Nanti mempelajari Bahasa Arab Kemudian Pronunciation gitu ya Untuk Persangkapan Bahasa Arab Di situ Di Arabi Club Jadi ada Clubnya Di situ Mempelajari Pelajaran yang sudah terjadwal Mereka juga ada Ekstraknya Ekstrak kulikuler Di luar jam Belajar Ada 17 Ada 19 kurang lebih Ada ekstrak Kelambukan PN Kemudian paduan suara Oh dia ke 20 ya Sini Yang suka bernyanyi Itu nanti mereka Di paduan suara Kelada Iya Kemudian Ada lagi Apa itu namanya Pas Kibre ya Kemudian Ada lagi Tari Tari saman Tari daerah Ada juga Kemudian Ada Apa yang drama itu Bu Muja Teater 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 Apa sih Kalau kita drama Drakor Beda Beda Pokoknya Drama lah Bermain peran Kemudian Ada Rohis juga Nah itu Rohis Rohis Rohanislam itu Untuk tambahan Jadi Mereka juga Mereka juga nanti Untuk tambahannya Ada pengajian Halakoh Gitu Kemudian ada Tahfiz Kur'an Ada ikhoma Yang untuk Anak-anak kori Kemudian ada juga Komunitas Perpustakaan Marchingben Kemudian PMR Ada di kitab Penca silat Juga ada Sepak takraw Untuk olahraganya Ada Food shop Poli Nah itu Jadi Selain yang jadwal itu Kita juga mempunyai Apa namanya Bermacam-macam Ekstra kuriklar itu Untuk mengembangkan Minat Bakat anak Masing-masing Siswa kan beda ya Bakatnya Senangnya apa Nah disini disediakan Tapi jamnya Diluar jam Belajaran Setelah pulang Baru mereka Latihan Ada intranya Termasuk Dita dulu ya Intranya itu MPK OSIS MPK itu Majlis Permusyawaratan Kelas Kalau OSIS Organisasi Siswa Intra Sekolah Jadi Mereka inilah Yang nanti Mengkondisi Teman-temannya Di sekolah ini Berbagai macam Program kerja Kegiatan Nanti ada di mereka Kemudian disampaikan Kepada Kelembagaan Nanti Diasankan Nanti dari sini Kalau MPK Itu tugasnya Melawasi Sejauh mana nih OSIS ini Berjalan gak Program kerjanya Kalau tidak berjalan Nanti yang menegurnya MPK Karena MPK ini Perwakilan dari Semua Kelas Suara kelas Ada di MPK Termasuk Tuh Dita Ini Kalau saya Pembidangnya dulu Beruntung Kenal sama Dita Dita Wawasannya itu Bagus 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 dia Pemikirannya Bagus Bagus Knowledgenya Bagus Terus Organisasinya Bagus Oke Di Indonesia Biaya sendiri Saya Biaya sendiri Uang sendiri Uang sendiri Oh bukan dari orang tua Ya sendiri Jadi punya tabungan Terus disini Main gitu Mau membuka bisnis Dulu ada kerja Tapi sekarang gak ada Kerja YouTube Aja Sekarang Kerja di mana 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 Soalnya dulu dia pernah bulanter di Afrika satu tahun Iya kan ya? Satu tahun di Afrika Terus jadi punya keinginan buat nanti tuh Kalau misalnya udah tua pengen bikin sekolah di Afrika gitu Sedangkan kalau kerja di kedutaan kan emang dapet gaji Cuma kalau misalnya iya terbatas kan Kalau buat itu jadi pengen buka usaha sendiri Terus menumpulin uang yang banyak Terus buka sekolah di Afrika Ujapan terima kasih dari kami Ini saya mewakili sekolah Mewakili lembaga Mucapkan terima kasih atas kunjungannya ya Deki ya dari Korea Bersedia datang kesini untuk meliput kami semua Terus untuk Dita juga ini alumni hebat ya Teruskan ya Teruskan karirnya yang Dita Minati ini Insya Allah kamu akan sukses ya Kita juga makasih ibu udah kisinin Disini kita juga kan ngambil video gitu loh Makasih banget ibu udah gitu Terima kasih ibu Terima kasih ibu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kan kok kapan ketemu aja ya Tidih ya Dibawa di bawah Dekiki 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 Terima kasih ibu Hang saham Hang saham Hang saham Sampai ketemu lagi Iya Terima kasih Terima kasih telah menonton!